Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini saya berkendara menggunakan sepeda motor melewati jalan Legian ini. Saya akan pergi ke salah satu pantai di Legian ini yaitu Pantai Padma Legian. Di sebelah kanan saya terdapat banyak toko-toko yang menjual oleh-oleh khas Bali. Mereka sudah mulai buka tempat usahanya dan saya akan belok ke kanan menuju Pantai Padma Legian. Dan suasana di sini masih sangat sepi guys. Belum ada aktivitas apapun. Toko-toko masih tutup. Padahal tempat ini dulu paling ramai guys. Siang maupun malam. Cuaca di Bali hari ini tanggal 13 bulan 12 itu panas guys. Cuaca ini sangat panas. Dan saya akan menikmati cuaca panas ini di Pantai Padma Legian. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ya tolong subscribe dulu guys ya. Karena subscribe itu gratis guys. Oke guys, saya sudah hampir sampai di Pantai Padma Legian. Semoga pantainya ramai guys ya. Dan saya juga akan duduk sentai-sentai di warung-warung di Pantai Padma Legian. Jangan lupa guys, sebelum kita masuk kita bayar Rakyat dulu Rp 2.000. Saya sudah dibayarin itu sama teman saya. Oke guys, saya mau parkir motor dulu. Inilah guys, siasana Pantai Padma di depan gerbangnya itu. Biasanya tempat ini itu sangat ramai. Apalagi di sore hari seperti ini. Sekarang sangat sepi guys. Dan saya sedikit terkejut karena setelah sampai di pantainya itu terlihat banyak sekali sampah di sepanjang pantai ini. Setelah saya bertanya kepada teman saya, memang biasanya bulan-bulan akhir tahun memang banyak sampah yang datang dari setengah laut. Maksud saya yang dibawa ombak ke pantai. Itu yang menyebabkan terjadinya banyak sampah di sepanjang pantai ini. Sampah ini sangat mengganggu pemandangan jika kita pergi ke pantai guys. Dihimbau kepada teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Jangan buang sampah plastik sembarangan. Jangan pernah membuang sampah ke sungai, ke pantai. Karena inilah akibatnya guys. Dan sampah plastik itu urainya itu ratusan tahun guys. Jadi perlu kesedaran kepada semua warga, semua masyarakat jangan pernah membuang sampah sembarangan. Karena ini mengganggu kesehatan, mengganggu lingkungan, mengganggu terumbu karang. Jadi orang malas mau berenang di pantai itu udah gak bisa guys. Karena pantainya sudah kotor. Panti ini sudah dibersihkan setiap hari guys. Tapi sampah itu terus datang setiap saat. Setiap air laut pasang, dia membawa sampah ke pinggir pantai. Jadi mohon kepada semua masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia dimanapun Anda berada. Jangan buang sampah sembarangan. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Saya mau ke pinggir dulu karena sudah tidak tahan. Panas sekali di sini. Saya mau ke pinggir, mau minum kopi dulu guys. Ngopi-ngopi di pinggir pantai meskipun kurang bagus ya karena banyak sampahnya. Tapi gak apa-apalah. Saya akan ngopi di pinggir pantai bersama Tupai. Nah ini Tupainya guys. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, share, subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.